Alunan kental tanah pas Sundan, mewarnai musik dari band asal Bandung, 3 pagi. Band yang mengangkat isu-isu akrab dengan kehidupan sehari-hari ini, telah merilis album berjudul Rukmanas Reportoir pada akhir tahun 2013. Dengan petikan gitar liri dari Sigit, Eko, dan Prima. Bertahan dengan idealisme syarat pesan kehidupan, album 3 pagi mendapatkan apresiasi. Mereka diganjar album terbaik 2013 versi Macala Rolling Stones dan album terbaik Indonesia 2014 versi Tempo. Dan pada September 2015, 3 pagi kembali rilis entitas pendek bertajuk Semboyan. Apa yang ingin disampaikan band 3 pagi? Hanya di Indonesia Morning Show. Oke, 3 pagi. Tapi sekarang sudah jam 7 pagi ya. Jam 7? Seharusnya bukannya kalian perform itu jam 3 pagi. Gimana sih kalian? Harusnya IMS jam 3 pagi. Boleh, jadi kita siaran dari 4 jam ya. Jangan? Oke. Nah tadi kita sudah lihat perform dari teman-teman kita dari 3 pagi. Alunan lagunya tuh enak banget. I love it so much. Tapi pertanyaannya tuh ya satu tadi gitu. Kok namanya bisa 3 pagi, Pia, toh? Produktifitas. Kenapa pertanyaannya bisa seperti itu ya? Iya, kadang-kadang saya juga bingung. Banyak banget yang nanya gitu. Pasti. Ya karena memang, memang seperti itulah. Seperti itulah. Bervilosofi ada artinya. Ada artinya sih, cuman ya... Itu cuma identitas aja sih ya. Oke. Nama saya Sigi, nama dia, nama... Seperti itu. Oke, jadi pagi itu mungkin memberikan inspirasi karena di pagi hari ya. Tapi cocok lagunya tadi itu 3 jam 3 pagi. Dan itu juga... Lebih produktif, setuju. Dan tadi lagunya juga tidak lepas dari unsur daerah ada Sunda. Memang selalu dari 3 pagi menampilkan sisi itu semua. Mungkin dari kecil juga lingkungan kita ya, keluarga. Seniman Sunda, kakek sama nenek. Dan terbawah sama nyakarang. Terpengaruh juga. Terpengaruh dari keluarga ya karena unsur itu. Tapi nggak susah menurut kalian gitu. Dengan persaingan sekarang itu tiba-tiba... ...tetap memasukkan unsur tradisional seperti itu. Kalau bicara persaingan sih artinya... ...selling ya maksudnya selling gitu. Masih banyak kok yang jualan playa, masih banyak yang jualan... Ya kalau bicara mengenai selling gitu. Sibanyak yang jualan kacang bali atau tadi nasi jinggo. Tetap ada juga yang nyari ya. Oke. Jadi sebenarnya musik kalian ada perubahan nggak? Jadi dari folkways atau jadi experimental folkways atau apa? Kalau ngambil dari katanya sendiri folk kan artinya rakyat gitu. Yes. Betapa tidak rakyatnya kan kita tadi jualan playa. Dengan maksudnya kita jualan apa tadi? Kasih jinggo. Sunda-sundaan gitu. Sunda-sundaan. Ya. Folk mungkin dengan seperti itu kan kita jualan yang tradisional. Kedaerahan. Kedaerahan. Ini jadi musiknya tetap experimental folk sih ya. Kalau kalian alian musiknya seperti itu. Dan teman-teman kita ini, Niko, ini ternyata mendapatkan penghargaan sebagai album terbaik. Versi majalah dari Rolling Stone. Dan juga Tempo di tahun 2014 kemarin. Dan sekarang mereka sudah punya mini album. EP ya. EP. Tell us about that mini albumnya. Apa judulnya? Semboyan. Semboyan. Kalau yang pertama itu Rukmanas. Rukmanas itu album. 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 Apa yang disampaikan dari Semboyan di album kedua ini? Ini sebenarnya mini album ya. Iya. Kita menamainya entitas pendek. Yang disampaikan apa ya mengenai hal-hal yang belum selesai di Indonesia sebenarnya gitu sih. Secara lirik gitu kan. Berhubungan dengan sejarah. Berhubungan dengan sejarah. Oke. Explicity gitu. Apa ya. Tentang. Masa ke tahun 65, 65, 67 lah. Kan belum ada tindakan serius gitu dari pemerintah mengenai hal itu sampai dibawa ke Den Haag dan segala macam. Tapi belum ada aksi yang serius ya. Kita sebagai tukang gejering-gejering pengamen gitu. Apa salahnya sih? Ekspresinya lewat sini. Menulis tentang hal yang tidak diperhatikan oleh. Karena itu kejadian yang nyata ya. Iya karena itu nyata dan sangat berpengaruh sama kita sampai sekarang gitu. Saya penasaran deh kenapa sampai kalian bisa terpikir seperti itu. Emang latar belakang kalian background teman-teman ini juga enak. Iya-iya jurnalistik dibawa ke dunia musik. Iya. Ditanya banget. Penasaran kan apakah memang teman-teman benar-benar gila musisi. Iya sih kebetulan urusan jurnalistik. Dia benar-benar wirausahawan gitu ya. Ini ada guru-guru sekolahan jadi memang kan ada something wrong with our curriculum kan sebenarnya gitu kan. Oke. Apa yang diajarkan di sekolah kita lahir tahun 80-an kan gitu ya. Ya tau lah gimana dengan pelajaran sejarah dan segala macam. Ya sedikit ada yang geli aja gitu jadi kita peduli tentang itu. Kalau mengenai jurnalistik dibawa ke. Karena saya kebetulan lulusan jurnalistik juga. Oke jurnalistik ya. Ya saya bisanya gitu doang kali. Tapi it's a good thing kan sebenarnya. Dan juga teman-teman berpikir untuk mau hit segmennya itu segmen you know. Segmen tertentu ya. Gimana? Hit segmennya. Ah kembali mengenai jualan sih. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Tukang patrik. Pernah tau tukang patrik kan yang nambal-nambal itu. Orang kan bisa beli panci baru gitu. Tapi dia masih bisa tetap di dengan ngepatri panci bolong. Ada segmen. Ada pasti. Album Seboyan ini lagunya berdurasi 10 menit. Ini memang sepanjang itu tidak terpisah-pisah gitu. Nyambung semua. Ceritanya bagaimana itu? Ada benang merah atau apa? Itu sebenarnya ting. Album sebelumnya konsepnya seperti itu. Nyambung dari lagu ke lagu gitu. Dan di mini album ini kita juga ingin mengulang lagi gitu bikinnya. Sebenarnya emang kita selalu seperti itu gitu. Satu kesatuan gitu lah. Oke. Setelah belum kedua, misi fisik kalian apa selanjutnya? Mas Prima. Album kedua? Tadi kan mini album nih. Next. Next ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan. Lagi proses sekarang. Mudah-mudahan tahun 2016. Gak seharusnya tahun 2016. Dari sebut tadi 2016 ya. Ya dimulai gitu. Didoakan kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih 3 pagi Mas Sigit, Mas Eko, dan Mas Prima. Dan nanti kita juga akan melihat penampilan dari 3 pagi ya tentunya dengan lagu terbarunya. Jangan kemana.